Intro Nama Prabowo Subianto belakangan ini tengah ramai diperbincangkan di sosial media Tidak hanya ramai karena Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden Indonesia tahun 2024 Tetapi juga karena pada Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023 Prabowo Subianto melantik mantan istrinya yakni Titik Soeharto sebagai ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Kisah cinta Prabowo Subianto dan Siti Hadiati Hari Yadi atau Titik Soeharto telah kandas di tengah jalan Mereka berdua menikah pada bulan Mei tahun 1983 dan bercerai setelah 15 tahun hidup bersama pada bulan Mei tahun 1998 Kisah cinta Prabowo Subianto dengan Siti Titik Soeharto terungkap dari orang-orang dekat mereka Salah satunya diungkapkan ayah Prabowo Sumitro Joyohadikusumo Penyebab perpisahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto ada rumor yang beredar karena isu politik Namun tak ada yang tahu pasti apakah Prabowo dan Titik benar-benar pisah serta sudah bercerai Bahkan muncul dugaan bahwa keduanya sebetulnya tidak pernah berpisah Mereka bersama membesarkan sang buah hati yaitu Didit Hadi Prasetyo Meskipun keduanya telah lama berpisah Namun di antara mereka tidak satupun yang menikah lagi Akankah cinta lama bersemi kembali di tahun 2024? Berikut ini tim bintang top telah merangkum berita dari sumber terpercaya 7 Perjalanan Kisah Cinta Prabowo dan Ibu Titik Soeharto yang terpisah karena politik Kisah Cinta Prabowo dan Titik ini pernah diceritakan melalui buku berjudul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang yang dirilis pada awal tahun 2000 lalu Buku itu sendiri ditulis oleh ayah Prabowo Sumitro Joyohadikusumo Perkenalan Prabowo dengan Titik sendiri bermula ketika putri Soeharto itu menjadi murid dari Sumitro Kala itu ayah Prabowo dikenal sebagai seorang ahli ekonomi dan kritikus politik Sumitro lantas mencoba untuk menjodohkan putranya dengan Titik Setelah melewati perjodohan ini, Prabowo dan Titik akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran Sebelum menikah, Prabowo dan Titik ternyata sempat menjalani hubungan pacaran selama hampir dua tahun Meski cukup lama dalam menjalin hubungan pacaran Titik Soeharto ternyata bukanlah cinta pertama bagi seorang Prabowo Subianto Prabowo pernah menjalin hubungan serius dengan beberapa perempuan Sampai pada suatu hari Prabowo meminta izin kepada Sumitro untuk mengenalkan Titik sebagai calon istrinya Kala itu, Titik Soeharto adalah salah satu murid Sumitro Sumitro pun berpesan khusus kepada Prabowo untuk serius menjalin hubungan dengan Titik hingga pernikahan Hal tersebut pun diamini oleh Prabowo pada saat itu Ketika ditanya oleh sang ayah perihal keseriusannya dengan Titik Prabowo pun menjawab lantang akan segera melamar gadis itu Akhirnya Sumitro pun datang ke kediaman Soeharto untuk melamar Titik untuk anaknya Mbak Gayung bersambut Kisah cintanya dengan Titik pun disambut baik oleh keluarga Soeharto Kala itu, Soeharto menyambutnya dengan penuh kehangatan Namun The Smiling General tetap memberi wejangan Sebab dia tahu bahwa pernikahan putrinya dengan Prabowo tak lepas dari sorotan publik Prabowo Subianto dan Titik Soeharto kemudian menikah pada hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 1983 Akad nikah kala itu digelar secara Islam Acara ini juga berjalan lancar dan rapi Saksi pernikahan saat itu adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sekaligus Mantan Panglima Abri yakni Jenderal Muhammad Yusuf dan Wakil Presiden Umar Wirahadi Kusuma Sementara itu, Kepala Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta Raya Kiai Haji Muhtar Nasir Yang bertindak membacakan kotbah nikah Demi acara pernikahan ini, Soeharto kabarnya meliburkan acara kenegaraannya sejak beberapa hari sebelum acara Tidak hanya itu saja, Soeharto bahkan rela turun ke lapangan memeriksa taruk di rumah jalan cendana Pada keesokan harinya, tepatnya tanggal 9 Mei tahun 1983 Diselenggarakan hajatan berupa kenduri dari pihak laki-laki Acara ini diketahui berlangsung di Balai Kartini Jakarta Hasil dari pernikahan yang dilangsungkan pada 8 Mei 1983 Prabowo dan Titik dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo atau Kerap Disapa Didit Prabowo Dia lahir di Jakarta 22 Maret 1984 Didit tumbuh besar di kota Boston Amerika Serikat, kemudian tinggal di Paris Didit Prabowo merupakan anak tunggal Prabowo Subianto dan Siti Hediati dan cucu keempat Presiden RI ke-2 Soeharto Putra Prabowo itu berprofesi sebagai desainer atau perancang busana Ilmu ini ia dapatkan setelah menempuh pendidikan selama 4 tahun di Parsons School of Design New York Bahkan ia menjadi satu-satunya desainer Indonesia yang gaunnya muncul di majalah Vogue Inggris Tak hanya dipamerkan di panggung peragaan busana Karya-karya Didit Prabowo juga pernah digunakan oleh sejumlah musisi ternama dunia Di antaranya adalah Charlie Rajepsen saat menghadiri MTV Video Music Awards 2013 dan Anggun Sasmi Di sisi lain, Didit rupanya pernah merancang desain mobil BMW seri 7 facelift yang hanya diproduksi sebanyak 5 unit pada tahun 2012 Pada tahun 1995, hubungan antara keluarga Sumitro dan Soeharto terbilang merenggang Sumitro ayah Prabowo yang bersikap terbuka kerap kali mengkritik kebijakan yang dibuat pada saat kepemimpinan Soeharto Tidak hanya itu, Sumitro juga pernah menerima lawan politik Soeharto yakni Darsono Salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto murka yaitu terkait sinyal kebocoran 30% dari dana pembangunan Padahal saat itu diketahui 3 tahun terakhir sebelum akhirnya Soeharto jatuh dan masa ini terbilang kritis Memanasnya hubungan Sumitro dan Soeharto pun berkembang menjadi urusan antar keluarga Bahkan, pada hari lengsarnya Soeharto tanggal 21 Mei 1998 Keluarga cendana marah dan menuding Prabowo terlibat untuk menjatuhkan kepemimpinan Soeharto Dengan membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR Saat itu, Prabowo menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat Yang mana perannya sangat penting dalam mengantisipasi kericuhan massa Puncaknya, Prabowo dan titik resmi bercerai pasca runtuhnya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998 Keluarga cendana murka dan menuding Prabowo ikut terlibat dalam melengsarkan Soeharto Prabowo Subianto kemudian diberhentikan atau dipecat dari dinas militer karena terbukti melakukan pelanggaran ham berat Atas kasus penculikan aktivis sesuai hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira Hubungan Prabowo dengan titik Soeharto pun turut berakhir dan keduanya dikabarkan bercerai Pasca kerusuhan ini, Prabowo lebih memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania dikarenakan tekanan dari kaum elit politik Perpisahan mereka bukan karena tidak lagi saling mencintai Namun keadaan yang memaksa mereka untuk berpisah Kendati demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebab Prabowo dan titik Soeharto bercerai meski telah 15 tahun menikah Setelah berpisah, Prabowo dan titik sepertinya tidak menikah lagi Dari beberapa pemberitaan terakhir yang beredar, Prabowo dan titik bahkan sudah beberapa kali diisukan akan rujuk kembali Beberapa waktu lalu, beredar video di tiktok dari akun adekengganepusat08 yang berisi tanggapan titik Soeharto mengenai isu tersebut Seolah tak terusik, titik tampak santai dan tersenyum saat memberikan tanggapannya Emang pernah pisah? Tanya saja sama penghulunya, jawab titik Jawaban tersebut lalu menimbulkan beragam spekulasi Banyak warganet yang kemudian menganggap bahwa hubungan keduanya mulai membaik Di sisi lain, ada juga yang menganggap mereka belum berpisah, tetapi diberitakan berpisah Beberapa waktu terakhir, Prabowo dan titik terlihat tampil bersama melalui beberapa foto yang beredar di media sosial Misalnya saja dari foto yang diunggah di Instagram Prabowo pada 26 Juni 2023 lalu Dalam foto tersebut, Prabowo yang mengunjungi pasar kangen Puromanku Negaraan Solo terlihat bersama titik Soeharto Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!